Pembangunan jembatan geladak perak di Kabupaten Lumajang masih terus dikebut. Masyarakat berharap jembatan geladak perak pengembung Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang segera dirampungkan. Sebelumnya, jembatan tersebut rusak akibat diterjang erupsi Gunung Semeru pada awal Desember 2021 tahun lalu. Meskipun sudah dibenahi, namun akses jembatan gantung darurat masih terlalu sempit untuk dilalui, bahkan tidak bisa dilintasi oleh kendaraan roda empat. Geluhan terkait pembenahan jembatan penghubung tersebut paling banyak datang dari kalangan sopir bus dan sopir truk muatan barang, serta masyarakat di dua kabupaten, yakni Malang dan Lumajang. Putusnya jembatan itu membuat para sopir harus memutar jalan melewati perbukitan Piket Nol. Saat melintas jalur Piket Nol, para pengembudi harus perlu ekstra hati-hati lantaran jalur tersebut saat ini rawan longsor. Sementara itu, David, pejabat pembuat komitmen PPK-BPPJN Jawa Timur Bali mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan percepatan pembangunan jembatan Keladak Bera. Selama cuaca bersahabat, para pekerja-pekerja lembur dari siang hingga malam hari. Pondasi jembatan kini sudah dibangun dari sisi Candipuro maupun sisi Pronojiwo. Pembuatan pondasi jembatan menggunakan teknik borepail. Perlu diketahui, teknik borepail adalah teknik pengembaran tanah dengan kedalaman tertentu, kemudian di dalam tanah diisi dengan tulang besi dan cor beton. Metode ini dipilih supaya pondasi bisa lebih kuat untuk menopang jembatan. Satu bulan lalu, sudah dilakukan pengujian. Untuk badan jembatan, nanti akan ada beberapa metode yang diusulkan untuk kerangka baja dari atas atau di model seperti jembatan gantung. Kita masih agak berusada terhadap agaknya erupsi. Kita masih agak berusaha terhadap agaknya erupsi kecil ataupun yang terluka, ya, tanah dingin. Pihaknya menyebut, jembatan penghubung dua kabupaten itu akan rampung dikerjakan pada akhir Desember 2022 nanti. Dari Lumajeng, Desikoswanto, Nasional TV melaporkan.